Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Mandarnesia yang budiman Alhamdulillah saat ini di kanal Youtube Mandarnesia Telah hadir di ruang ini Saya kira pemirsa Mandarnesia sudah sangat mengenal beliau Saya tidak ingin mengatakan ini adalah sebuah momen spesial Tapi ini adalah sebuah berkah bagi kanal Mandarnesia Dengan kehadiran beliau, anak guru kita Kiai Haji Sibli Sabudin Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin mengundang Kita ini hadir di ruang kanal Mandarnesia Dan ternyata baru hari ini Kita bisa sinkronisasi waktu Bisa ketemu di ruang sederhana ini Di ruang kerja pribadi saya sendiri, anak guru Ya mudah-mudahan dengan kehadiran saya juga disini Bisa memberikan berkah tersendiri Amin, amin, amin Khususnya kepada usaha-usaha yang saya lakukan Amin, amin Baik pemirsa Mandarnesia Obrolan kita pada pesen tempatan kali ini Tentu akan berkisar pada peran beliau Sebagai anak guru kita di tanah Sulawesi Barat ini Khususnya di Mandar Lebih kepada proses beliau Lakukan dakwah Ataupun proses beliau Membersamai masyarakat Sulawesi Barat Baik, anak guru Ada satu hal yang ingin kita bahas Soal firman Allah tentang Sebenarnya dari firman Allah itu Cara menghamba kita kepada Allah itu Sebenarnya seharusnya seperti apa Ya baik, terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Ada dua hal sebenarnya yang terkandung di dalam ayat itu Yang pertama adalah Bahwa Allah tidak menciptakan manusia Dan bangsa-bangsa jin itu Tujuannya semata-mata beribadah Hari ini pemahaman kita tentang ibadah Itu sangat terbatas pada ritual-ritual agama semata Terbatas pada Salat saja Itu ibadah Zakat saja Puasa saja Itu ibadah Padahal lingkup ibadah Yang dimaksud dalam ayat itu Sebenarnya Seluruh aspek kehidupan kita Mulai dari kita lahir Sampai kita mati Sesungguhnya itu bisa menjadi ibadah Kepada Allah SWT Seorang istri misalnya Di pagi hari Dia bikin nasi goreng Untuk suami dan anak-anaknya Apabila kalau itu diniatkan Sebagai ibadah Semata karena Allah Itu menjadi ibadah Suami pagi hari keluar dari rumahnya Pergi mencari nafkah Untuk istri dan anak-anaknya Manakala diniatkan juga itu Dalam rangka Melaksanakan kewajibannya Sebagai suami Kemudian Diniatkan semata-mata Karena Allah Itu juga menjadi ibadah Pekerja bangunan Itu ibadah Di bidang pendidikan Itu ibadah Kontraktor-kontraktor Yang ada di jalan itu Apabila diniatkan Semata-mata Karena Allah Itu bisa mendapatkan dua hal Pertama Menjadi amal jari Untuk orang-orang yang setiap kali lewat disitu Pahalanya yang didapati di kontraktor Dan yang kedua Dia bisa menjadi Mendapatkan pahala dari Allah Untuk pribadinya Di samping amal jari Nah pengertian ayat Liya'abudun tadi itu Itu yang dimaksud Makanya pengertian ayat Ibadah disitu Itu sebenarnya dimulai dari Rumah tangga Rumah tangga Sediri itu Sudah ibadah Rumah tangga kita sendiri Kita memulai awal kehidupan kita Yang dari rumah itu Bisa menjadi ibadah Itu yang dimaksud Dengan liya'abudun Imam Al-Ghazali Pernah ditanya sama muridnya Dia gak mau kerja Dia gak mau ngapa-ngapain Semata-mata Beribadah semata-mata Kerjanya setiap hari itu Salat Baca wirid Baca zikir Ya Al-Ghazali bilang Tidak begitu ibadah Makanya Para ulama Para kiyahi Si Anang Guhutat Itu biasa mengatakan Bahwa Saya itu Sembayang memang Maka saya Saya belum saya sembayang Artinya apa Kalau kita ini orang awam Hanya merasakan ibadah Ketika sholat Itu pun kalau merasakan Kadang-kadang orang tidak menyadari Bukan kadang-kadang Bahkan Banyak orang yang sholat Sesungguhnya tidak sholat Sementara para ulama Karena memahami Pengertian ayat tadi Artinya Saya sudah sembayang Sebelum saya sembayang Maksudnya adalah Hatinya para kiyahi Para ulama itu Itu memang Tidak pernah berpisah Dari pertautannya Dengan Allah SWT Baik pada saat sholat Maupun tidak sholat Itu yang pertama Dimaksudkan tadi Ayat itu Ini yang dimaksud dengan Penghambaan itu Jadi penghambaan kepada Allah Bukan semata-mata Pada ritual agama saja Tapi lebih daripada itu Semua aspek sosial Kehidupan masyarakat Itu menjadi Ibadah Menjadi ibadah Di hadapan Allah SWT Itu pengertiannya Kemudian pengertian yang kedua Ada ulama mengatakan bahwa Makna liya budun Itu sebenarnya Liya arifun Liya arifun Buat Tuhan nak Mengenal Jadi aku tidak menciptakan Jin dan manusia Semata-mata untuk apa Supaya Supaya mereka kenal dengan saya Pemahaman kita Secara sadar atau tidak Dan sering kita abaikan bahwa Memang rugi sekali kita hidup di dunia ini Sampai kita mati Tidak sempat mengenal Tuhan yang kita sembah Tiap hari kita sembah Allah Minimal lima kali Dalam sehari semalam Tapi kita tidak kenal Siapa yang kita sembah Makanya sedang saya sampaikan kepada jamaah Tidak usah kamu sewot Tidak usah Tidak usah Kalau orang kita bilang Sugiging Kenapa sembahyamu itu susah husu Kalau kita sholat Yang kita ingat bukan Allah malah Macam-macam yang kita ingat Ada yang ingat pekerjaannya Mamanya itu sembahin dia Sementara sholat Ada yang ingat Utangnya Ada yang Macam-macam hadir pada saat dia sholat Kenapa seperti itu Penyebabnya hanya satu saja Tidak usah sugiging Tidak usah kerasa kerusut Tidak usah jengkel Tidak usah sewot Kenapa? Karena penyebabnya hanya satu Apa? Karena kita belum mengenal Siapa yang kita sembahin Nah berbeda dengan para sahabat dulu Sebelum datang perintah sholat Rasulullah memang sudah Dari awal Memperkenalkan Allah Kepada para sahabat-sahabatnya Baik dengan cara Apa sang anak? Dengan cara praktek Ya praktek langsung Memperdalam tauhidnya Memperdalam tauhidnya Bahwa memang sejak kamu lahir Sampai kamu mati itu Tidak ada Tidak ada Kewenanganmu disitu Saya kasih contoh misalnya Pak Yudi Pak Yudi lahir tanggal berapa? 18 Oktober Tahun? 80 18 Oktober tahun 1980 Tanggal ini Maunya siapa? Maunya Mas Yudi Siapa yang pilihkan itu tanggal itu? Sang pencipta Sang pencipta Tidak ada kewenanganmu Saya mau memilih lahir tanggal sekian Kayak sekarang orang mau menikah Cari tanggal-tanggal yang cantik Misalnya 12-12 Iya padahal Dia sudah sadar bahwa Tanggal yang cantik Belum tentu cocok dengan Yang mau pakai itu tanggal Ini yang kadang-kadang Tidak disadari Ini sekarang yang sudah hilang Itu dari Dari tradisi dan budaya kita Di Mandar ini Dulu para kiai Diolog Para jamaah Para ulama Kalau mau Para jamaah itu Kalau mau menikah Kalau mau menikah kan Datang ke para ulama Mirawi Mirawi Nah kalau kita datang Sama ustaz Atau pengaji misalnya Pasti mereka bilang Semua hari bagus Terserah kapan Kita mau menikah Padahal dari segi tradisi Kita di Mandar ini Tidak semua hari bagus Untuk dipakai menikah Tidak semua hari bagus Dipakai menikah Ini budaya Ini budaya Mandar Yang sekarang sudah hilang Karena memang benar bahwa Hari Ditempati nikah Dengan orang yang menggunakan hari itu Belum tentu Cocok Kalau bahasa Kita apa sih Belum tentu siamai Belum tentu cocok Makanya jangan heran Kenapa banyak Pernikahan kemudian Pada ujung-ujungnya Itu tidak merasakan Sakinah Tidak merasakan Mawadda Tidak merasakan Rahma Nah kenapa saya Membawa Menginggung masalah itu Karena Sakinah Mawadda Warahma Itu dimulai dari rumah tangga Itu tadi Kita akan mengawali kehidupan kita Dari rumah tangga Dan kenapa Dalam rumah tangga Kita akan sepakat dengan Seluruh Unsur keluarga kita Istri, anak Dan seterusnya Memulai Mengaktualkan Keinginan kita Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud dengan Saya garis bawahi Tadi anak guru Mengenal Kalau tidak salah Ada Entah apakah itu Hadis anak guru Atau apa Bagaimana mengertikan itu Apakah itu ada Hukumannya dengan Ayat ini Bagaimana itu Iya Jadi Lanjutannya itu kalimat Jadi barang siapa Yang sudah mengenal dirinya Otomatis dia akan Kenal dengan Allah Tapi kalau orang yang Sudah kenal dengan Allah Dia tidak kenal lagi Siapa dirinya Maksudnya apa Bahwa betapa Hubungan manusia Dengan Allah itu Adalah Hubungan sifat Disitu ada hubungan sifat Disitu ada hubungan sifat Disitu ada hubungan afal Afal ya Perbuatan Nah orang-orang yang Sudah mengenal Allah Dia akan menyadari Betul bahwa Dirinya adalah Ru'yatullah Ru'yatullah Batuhan Dia merupakan Penampakannya Allah Di alam sebersta ini Kan Allah kan gaib Enggak bisa dilihat Kenapa Allah bikin Bikin ciptaan Karena Allah itu Mau dikenal Maka Papi Amin rupa tahu Dia bikin Manusia Dia bikin Malaikat Dia bikin Allah bilang Dalam sahadis kutsi Kuntun Kuntukan Zanmufiyan Saya ini Mutiara yang tersembunyi Nasanggap Allah Ta'ala Uridu an'u'raf Tapi saya ingin Dikenal Karena saya ingin Dikenal Pada sisa Allah Fahalaktul Halka Disitulah aku ciptakan Ciptaan termasuk manusia Nah makanya Kenapa tadi misalnya Saya bertanya mengenai Mulai dari tanggal lahir Kita tidak punya Kewenangan untuk memilih Kita dilahirkan Dari rahimnya siapa Kita tidak bisa memilih Kita Kita apa namanya Kita menjadi Anak dari bapak siapa Tidak ada kewenangan kita Itu semua Semua given Pemberian Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita menyadari ini Bahwa memang Segala sesuatu yang terjadi Pada diri kita Itu karena Karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Jauh sebelum kita lahir Sudah tertulis Sudah tertulis Dilauhil Mahfud Dalam ketentuan Allah Ini orang-orang yang sudah Mengenal Allah Seperti itu Sehingga dia akan Menyadari dirinya bahwa Ini bukan Perbuatan saya Bahkan apapun yang terjadi Pasti kita bertanya Kalau kita jadi Jabariha dong Kita menjadi fatalis Kita menjadi Tidak kita tidak jadi fatalis Kenapa? Karena Allah memberikan Manusia itu akal Akal manusia itu Membuat dia ada kasab Kasab itu artinya Ada usaha Makanya ada kaidah kita Di dalam Akidah al-suna wal-jama'ah itu Yang mengatakan bahwa Sababum minan nas Wa ajallu minallah Sebab-sebab ada di tangan manusia Wa ajallu minallah Tapi ujungnya Hasilnya Allah yang menentukan Ya seperti itu Kita berada dalam posisi itu Itu yang dimaksud tadi Tentang ya adifun tadi itu Jadi orang Kalau kita sudah kenal Kita sudah menyadari itu Kita sudah Berada di Di awal Pengenalan Terhadap diri manusia itu Terkait tadi dengan Nanggur Soal Mengenal diri Dan lalu mengenal Tuhan Iya Kan biasa kita itu Nanggur Kalau misalnya Apakah yang ada dalam diri kita itu Hati kecil kita itu Dia menurut Oh Eh Tami pari yang Tami apa Nanggur Tapi Tami lalu Lalu Sali Anu Meskipun Akal kita mengatakan Malah Dua kemungkinan itu Pak Yudi Yang pertama Itu juga bisa jadi Bisikan setan Bisa jadi Bisikan setan Karena Yang bisa merasakan Dan mendeteksi rasa itu Hanya yang bersangkutan Bagaimana pemahaman Tentang dirinya Setan bisa masuk ke situ Wah iya Kan setan lebih mahasangat Daripada kita Setan Dia lebih hafal Quran dari kita Dia lebih gosai Hadis daripada kita Karena setan juga kan Punya kasta Setannya Pak Yudi Yang mengganggu Pak Yudi Dengan setannya Para ulama Lagi Lagi Level Ya 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 Alakadrihi Menurut Menurut Takarannya masing-masing manusia Itu berbeda-beda Itu setan Oh kau Bagiamu kau Yudi Oh kau bagiamu ini Dan seterusnya Dan seterusnya Kayak gitu Tapi Kemungkinan yang kedua Boleh jadi memang itu Atau Tanya Yudi Iya Tapi Atau Kan sebenarnya Yang membedakan saya Dengan Pak Yudi Ini hanya casing saja Yang membedakan kita Dengan orang lain ini casing Saya kasih contoh ya Anlang guru dulu Biasa mengambil perumpamaan Eh Paripulu Beras ketan Beras ketan Itu Pak Yudi Beras ketan Kalau ditumbuk Terus halus Apa namanya itu Eh Tepung 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 Lakbu Lakbu Nah ini tadi Tepung Jadi Banyak jadi Dari sini Dari tepung Jadi Mi Onde Jadi Mi Katrimandi Jadi Mi Putumanyang Jadi Mi Kuih Lopis Tapi Isinya Apa Lakbu Isinya Lakbu Nah yang membedakan Saya dengan Pak Yudi Itu cuma casingnya saja Tapi Isinya Apa Lakbu Tanya paripulu Teteh Lakbu Nah Lakbu ini Mi Yang saya maksud Atau Amwe Hakikina Onde Ode Lakbu Hakikina Kuih Lapis Lakbu Tepung Makanya Dia Lakbu Lo Di Onde Onde Jadi Lakbu Bilang itu Sama Onde Onde Aku Lebih Dekat Kepadamu Dibandingkan Dengan Gula Lebih Kerepuk Matin Daripada Gola Pernah Lakbu Di Onde Onde Bagus Bagus Pernah Kita Lakbu Di Onde Kalau Kita Lihat Ada Lakbu Di Onde Onde Mematai Tengok Belum Masak Betul Anda Jari Kalau Jari Tidak Kentara Lakbunya Anjur Nah Lakbu Ini Bilang Sama Onde Aku Lebih Dekat Kepadamu Dibandingkan Dengan Gula Persis Apa Napa Punggala Ta'ala Wattun Nama Wangi Wannahu Akrabu Ileyhi Min Habdil Warid Aku Lebih Dekat Kepadamu Dibandingkan Dengan Pirat Leher Nah Kenapa Selama Ini Kita Tidak Bisa Mengenal Allah Tidak Bisa Melihat Allah Karena Allah Itu Terlalu Dekat Allah Itu Terlalu Dekat Kepada Kita Sehingga Malam Kita Sesuatu Yang Terlalu Dekat Kepada Kita Pastikan Malam Kita Tidak Bisa Kilih Bisa Pipi Tak Pipi Bisa Kilih Tidak Bisa Kenapa Pipi Terlalu Dekat Kepada Kita Bisa Kilih Leher Tak Jangan Kita Bercermin Bercermin Talingan Karena Terlalu Dekat Nah Allah Lebih Dekat Kepada Kita Dibanding Ini Semuai Sehingga Kenapa Sambungannya Tadi Itu Kalimat Sambungannya Kalau Orang Sudah Kenal Dirinya Kalau Orang Sudah Mengenal Tuhannya Dia Tidak Kenal Lagi Siapa Dirinya Si Sambung Si Sambung Pia Karena Apuangan Di Karena Di Atas Kehambaan Kepada Allah Disitulah Papuangan Tunggu Bahasa Mandar Benar Jika Ini Bahasa Mandar Waktu Nama Moham Allah Am Ang Ya Sebenarnya Pertanyaan Berikutnya Ada Empat Tingkatan Tapi Itu Makanya Itu Tadi Peripuluh Beraskatan Tepung Onde Jadi Posisinya Peripuluh Sebagai Apa Posisinya Peripuluh Dia Punggang Alam Di Perjelas Tampai Jadi Jadi Kalau Kita Umpamakan Ini Allah Itu Peripuluh La'abu Ini Dalam Ilmu Muhammad Dari Muhammad Jadi Alam Semesta Sehingga Tadi Saya Sampaikan Di Awal Tadi Saya Bilang Apa Bahwa Semuanya Yang Penampakan Dari 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 Lakbu Tadi Itu Yang Menjadi Saya Agak Penasaran Tentang Kenapa Hanya Dua Yang Disebut Di Dalam Hanya Jin Dan Manusia Kenapa Tidak Ada Yang Lain Karena Dua Unsur Ini Yang Yang Diperintahkan Melakukan Penghambaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dua Unsur Ini Pula Yang Memiliki Yang Diberikan Allah Nafsu Nafsu Jin Ada Nafsunya Makanya Jangan Heran Misalnya Kalau Kita Di Mandar Ini Beberapa Orang Orang Mandar Itu Menikah Dengan Jin Dia Juga Melatarakan Syariat Makanya Allah Menyebut Hanya Dua Saja Ini Sementara Makhluk Makhluk Lain Seperti Tumbuhan Seperti Binatang Semua Itu Bertasmi Dan Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Dua Unsur Ini Hanya Jin Dan Manusia Saja Di Proses Seperti Hamba Yang Saya Ikuti Di Kanal Youtube Mutiara Guru Sempat Menyebut Bahwa Ada Empat Tingkatan Tingkatan Hamba Hamba Kepada Allah Yang Saya Catatin Guru Ada Aman Tingkatan Aman Kalau Tidak Salah Alin Kemudian Hawas Kemudian Hawatul Hawas Kalau tidak Salah Kawasul Kawas Kawasul Kawas Kira-kira Dari Sekian Dari Empat Tingkatan Kebanyakan Dari Kita Dari Dari Seperti Saya Nyan Guru Ada Di Posisi Ini Ini Adalah Proses Yang Dijelaskan Disitu Contohnya Misalnya Ketika Kita Selesai Melaksanakan Puasa Sanan Wana Model Penghambatan Dan Peningkatan Jadi Kira-kira Untuk Mencapai Katakan Misalnya Kita Sampai Posisi Alim Proses Proses Apa Itu Yang Harus Dilakukan Ya Jadi Kalau Saya Melihat Untuk Mendapatkan Tingkatan Lebih tinggi Dari Itu Sebenarnya Dua Hal Yang Bisa Membuat Pertama Ada Disebut Dengan Usaha Riada Misalnya Ini Sudah Kipuasa Kemarin Dalam Bulan Puasa Kita Bisa Lawan Kita Punya Keinginan Tubuh Keinginan Manusia Kan Dua Sebenarnya Makan Minum Dan Jima Hubungan Seksual Nah Bulan Puasa Bisa Kelawang Makanya Dalam Bulan Puasa Tidak Ada Kerja Setan Andai Laku Dalam Bulan Puasa Jangan Ganggu Itu Bulan Puasa Ini Yang Dimaksud Dengan Terbelenggu Setan Dalam Bulan Ramadan Kenapa Tidak Lagu Kerjanya Kok Godai Orang Orang Tidak 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 Puasa Kan Setan Memang Itu Ya Setan Tidak Perlu Yang Setan Ganggu Ini Yang Bisa Diganggu Nah Kita Misalnya Sekalipun Orang Yang Tidak Pernah Sambayang Misalnya Tapi Mau Puasa Ini Puasai Karena Hanya Itu Yang Diharapkan Dia Bisa Lawang Keinginan Tubuhnya Keinginan Jasman Tidak Makan Tidak Minum Dan Tidak Berhubungan Suami Istri Dalam Bulan Ramadan Kan Ini Jiduanya Sebenarnya Setan Tidak Sudah Menjadi Sudah Tercapai Kata Kita Ke sana Lagi Jangan Ini Yang Selalu Mempuasai Nah Kalau Istiqamah Dalam Bulan Ramadan Itu Kita Bawa Ke Setelah Ramadan Setahun Setelahnya Itu Itu Kita Bisa Menai Kelas Disitu Ini Namanya Kan Ini Yang Saya Maksud Dengan Riada Kita Dilatih Memang Puasa Kita Usaha Untuk Itu Yang Kedua Memang Ada Orang Orang Tertentu Yang Diberi Ahwal Diberi Hidayah Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Dua Kemungkinan Bisa Dinaik Kelas Karena Usaha Yang Kedua Memang Ada Orang Tentu Yang Dipilih Allah Untuk Mendapatkan Tingkatan Lebih Tinggi Khususnya Di Dalam Bermakrifat Mengenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Dua Kemungkinan Masing-masing Tanya Medirita Kalau kita Bukan Jadi Pihara Allah Pertahankan Istiqamah Mulan Ramadhan Satu Contoh Lagi Itu Kalau Bulan Ramadhan Kita Tidak Makan Dan Tidak Minum Tidak Kita Berhubungan Seksual Di Siang Hari Kita Tidak Makan Tapi Malamnya Kerja Keras Sambayan Tarawih Pulan Sambayan Tarawih Sampai Di rumah Tadarus Lagi Al-Quran Sekarang Di Bulan Tidak Di Bulan Puasa Kita Kita Bisa Kuat Sambayan Tarawih 23 Rakat Setelah Itu Pulan 12 Balam Tadarus Al-Quran Sanggup Nah Ini Juga Isyarat Sebenarnya Bahwa Kekuatan Fisik Itu Tidak Ditentukan Oleh Kesehatan Fisik Tapi Kuncinya Adalah Rohania Tidak Melulu Karena Makan Misalnya Tiga Hari Tiga Malam Itu Bisa Membuat Fisik Kuat Melaksanakan Hal-hal Seperti Seperti Itu Padahal Kita Puasa Kemarin Puasa Kita Lemah Malam Kita Kurang Tidur Jam Dua Jam Tiga Kita Punya Istri Sudah Bangun Masak Mungkin Banyak Setelah Salat Langsung Kita Pergi Kerja Tapi Coba Di luar Ramadhan Kenapa Ini Berkaitan Dengan Tingkatan Pemahaman Kita Tentang Allah Subhanallah Semakin Tinggi Pemahaman Semakin Kurang Tidur Makanya Senang Guruta Kurang Tidurnya Bahkan Ada Memang Tidak Pernah Tidur Dia Tidak Pernah Tidur Puasa Setiap Hari Kenapa Karena Kesehatan Ruhannya Yang mendongkrak Dia Yang mendorong Dia Sehingga Dia mempunyai Kekuatan Fisik Yang Luar Biasa Pemirsa Mandartisia Yang Beriman Tadi Sudah Dibahas Oleh Anang Guru Kita Tentang Bagaimana Seorang Hamba Kepada Sang Penciptanya Nah Terkait Dengan Ayat Ini Juga Bagaimana Kaitannya Dengan Ketika Orang Yang Dilahirkan Yang Sudah Mengingkat Janji Nah Di Antara Kita Ada Yang Diluar Dari Islam Yang Diizinkan Allah Untuk Hidup Sementara Ketika Dia Sebelum Lahir Sudah Sudah Mengikat Janji Bahwa Allah Seberang Bagaimana Maksudnya Meninggal Bukan Yang Yang Dilahirkan Lalu Kemudian Dia Lahir Dalam Keadaan Non Bagaimana Sebenarnya Jadi Bukan Non Muslim Saja Orang Islam Juga Jadi Orang Islam Yang Sudah Kita Semualah Tadi Saya Bilang Kita Ini Yang Membedakan Kita Hanya Casing Saja Tapi Isi Kita Sama Maksudnya Isi Kita Nyawanya Pak Yudi Dengan Nyawanya Saya Sama Nyawanya Orang Lain Sama Tapi Casing Beda Tapi Dari Asal Yang Sama Asal Yang Sama Tadi Tentang Ayat Perjanjian Di Alam Arwah Itu Itu Para Nyawa Para Nyawa Disitu Berjanji Kedapan Allah Bahwa Kami Bersaksi Bahwa Allah Saksi Bahwa Engkau Adalah Tuhan Kami Nah Ketika Dia Hidup Dia Tidak Lagi Berjalan Pada Perjanjian Makanya Orang Orang Yang Tidak Melaksanakan Perintah Allah Menjauhi Darangannya Allah Pada Dasarnya Atau Sesungguhnya Dia Sudah Menghianati Perjanjian Dengan Allah Di Alam Di Alam Arwah Itu Nah Hianati Itu Orang Islam Bagaimana Orang Islam Saja Sudah Dianggap Menghianati Perjanjian Apalagi Orang Yang Tidak Islam Kenapa Allah Tiba-tiba Tidak Katakan Misalnya Saya Yang Menghianati Perjanjian Itu Misalnya Allah Tidak Serta Merta Mencabut Izin Kehidupan Saya Di Dunia Itu Allah Dengan Hambanya Tidak Begitu Allah Dengan Hambanya Itu Prinsipnya Satu Apa Disitu Letak Wah Huala Kulli Syain Qadir Dia Maha Berkuasa Sekarang Saya Mau Tanya Pak Yudi Selama Hidupnya Rajin Ibadah Rajin Salat Rajin Puasa Bahkan Tidak Pernah Melaksanakan Dosa Kemudian Di akhirat Nanti Ternyata Pak Yudi Dengan Ibadah Salat Dan Setemuanya Allah Masukkan Pak Yudi Ke Neraka Mungkin Gak Itu Sebaliknya Ada Orang Yang Selama Hidupnya Hanya Melakukan Dosa Tidak Pernah Kedalam Surga Mungkinkah Itu Ya Kembali Ketadi Allah Berkuasa Tidak Ada Satu Aturan Pun Yang Bisa Mengikat Allah Tidak Ada Satu Aturan Pun Yang Bisa Mengikat Allah Termasuk Aturan Allah Sendiri Seperti Tadi Yang Janji Di Alam Ruh Itu Terserah Dia Makanya Dalam Akidah Kita Itu Bukan Sambayang Yang Kasih Masuk Ke Surga Bukan Ibadah Yang Masukkan Kita Ke Surga Tidak Ada Hubungannya Tidak Hubungannya Kenapa Karena Orang Masuk Surga Itu Karena Mendapatkan Rahmat Dari Allah Makanya Kita Punya Sembayang Kita Punya Puasa Kita Punya Zakat Kita Punya Haji Sebenarnya Itu Hanya Jalan Untuk Membuka Pintu Rahmat Allah Agar Supaya Kita Diselamatkan Allah Yang Tidak Kira Tapi Bukan Karena Itu Karena Sebab Itu Bukan Ya Tidak Mungkin Karena Sambayanta Yang Tidak Seberapa Itu Mau Ditukar Dengan Surga Tidak Tidak Hubungannya Bukan Juga Dosa Dosanya Orang Sehingga Dia Masukkan Neraka Memang Allah Menginginkan Dia Masukkan Neraka Ataupun Dia Tidak Itulah Saya Bilang Terserah Allah Disitulah Letak Maha Kuasanya Allah Dia Yang Mengatur Semuanya Ada Yang Bertanya Sama Saya Hambanya Orang Baik Hidupnya Selama Hidupnya Dia Baik Tidak Pernah Bikin Jahat Bagus Ibadahnya Tiba-tiba Allah Masukkan Dia Ke neraka Pertanyaannya Apakah Allah Telah Berbuat Zalim Kepada Hambanya Allah Telah Mengani Hambanya Dia Baik Ibadahnya Baik Baik Ahlaknya Tapi Allah Masukkan Dia Ke neraka Saya Bilang Saya Jawab Saya Kasih Contoh Malah Begini Jawabannya Kalau Misalnya Pak Yudi Lagi Duduk Tenang-tenang Tiba-tiba Saya Datang Saya Tampar Saya Tampeling Saya Injak-injak Pertanyaannya Apakah Sibli Telah Melakukan Bentuk Penganiayaan Penganiayaan Kepada Pak Yudi Jawabannya Iya Saya Sudah Aniaya Pak Yudi Orang Tidak Punya Salah Saya Pukul Kenapa Disebut Bentuk Penganiayaan Karena Posisi Pak Yudi Dengan Saya Itu Dalam Posisi Yang Setara Kita Sama-sama Manusia Sementara Kalimat Penganiayaan Dilekatkan Kepada Allah Anda Nyambung Apa Sama Anda Setara Kita Tidak Setara Dengan Allah Satu Pemilik Dan Satu Yang Dimiliki Sama Dengan Misalnya Saya Punya Rokok Satu Bungkus Masih Bagus Baru Tiba-tiba Di Rokok Saya Buang Saya Injak Pak Yudi Tidak Bisa Bila Kepada Saya Saya Telah Menganiaya Rokok Saya Kenapa Ini Rokok Punya Saya Suka Saya Ya Kan Begitu Juga Posisi Kita Dengan Allah Orang Kalau Meninggal Apa Dia Bilang Apa Artinya Artinya Kita Semua Ini Miliknya Allah Dan Kepada Allah Kita Semua Akan Kembali Jadi Kata Menganiaya Itu Tidak Bisa Andai Level Dilekatkan Kepada Allah Karena Kita Ini Miliknya Jadi Suka-sukanya Pemilik Disitulah Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Kesyukuran Kita Kesyukuran Kita Karena Allah Kebetulan Menjadikan Kita Dalam Takdirnya Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Allah Percaya Kepada Rasulullah Sebagai Utusan Allah Itu Kesyukuran Nikmat Yang Luar Biasa Ini Tipisnya Perbedaan Antara Nafsu Dan Amalan Itu Bagaimana Sebenarnya Jangan Sampai Yang Kita Anggap Itu Amalan Bahwa Ternyata Itu Bagaimana Membedakan Itu Sebenarnya Bagaimana Bisa Membedakan Itu Antara Amalan Dan Nafsu Itu Yang Bisa Mendeteksi Itu Yang Bersangkutan Sebenarnya Karena Memang Kadang-kadang Kita Tidak Sadari Bahwa Yang Mendorong Kita Untuk Berbuat Baik Itu Tanpa Kita Sadari Nafsumu Mas Sambayang Nafsumu Mas Sumbang Mas Misalnya Kita Sumbang Masjid Kasih Pengurus Masjid Misalnya 500 ribu Eh Sumbang Masjid 500 ribu Jangan Kau Sebut Namaku Bilang Kau Saja Hamba Allah Nafsu Berarti Melok Di Sangai Dia Tidak Mau Dibilangi Melok Di Sangai Padahal Dia Sudah Melok Di Sangai Nafsuna Kenapa Mesti Ada kata-kata Jangan Kau Sebut Namaku Mau Melok Disana Saya Tidak Mau Saya Ria Padahal Sudah Ria Bitu Di Hadapannya Orang Gitu Jadi bagaimana Jalan Keluarnya Jalan Keluarnya Adalah Kalau Mau Nyumbang Saja Tidak Usah Ada Tergesa Sambayang Misalnya Buka puasa Tiali Buka puasa Dia Buka puasa Hanya Minum Air Sede Teguh Kemudian Pergi Sambayang Padahal Ria Buasa Buka puasa Kenapa Tinggalkan Buka puasa Dia Menyamang Padahal Kenapa Buka puasa Menjadi Nyamang Karena Ada Puasanya Buka puasa Biasa Biasa Sama Makan Sian Makan Malam Ada Puasanya Menjadi Menyamang Mestimu 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 Senang Mestimu Gembira Disitu Jangan Gelisah Jangan Tiali Hal Padahal Waktumu Sambayang Apa Mungarang Ya S-S-S-Bua Mungarang Jadi Apa Ini yang Kadang-kadang Orang tidak Sadar Nah Pertanyaannya Kemudian Adalah Apakah Ketika Dia Salat Laksudnya Sambayang Apakah Dapatkan Pahala Ya Dapatkan Pahala Sah Sambayangnya Hanya Sebatas Mendapatkan Pahala Dan Hanya Sebatas Mendapatkan Lebih Lesah Di Dalam Salat Tapi Kalau Bicara Apakah Salat Itu Sampai Kepada Allah Itu Baru Masalah Karena Kalau Nafsu Sambayang Berarti Kau yang Sambayang Sementara Tujuannya Sambayang Itu Sambayang Sambayang Itu Adalah Sarana Untuk Bertemu Dengan Salat Itu Adalah Tempat Dimana Seorang Hamba Bisa Bertemu Seondeonde Se Lukayano Se Intlang Dan Sebagainya Makanya Anang Guruta Itu Kalau Dia Salat Kemudian Ada Satu Detik Dalam Salatnya Bukan Allah Yang Dia Ingat Nakale Sambayang Nasale Sambayang Kalau Kita Jangan Bekita Begitu Karena Kita Bukan Makam Seperti Itu Karena Salat Kita Selama Mengikuti Syarat Dan Rokona Sambayang Asami Sambayang Sebatas Itu Kita Punya Pangkat Di Situ Kita Punya Makam Pemirsa Madanesia Sepertinya Membahas Tentang Hamba Dan Hubungan Hamba Dengan Ini Tidak Akan Cukup Hanya Dengan Waktu Yang Singkat Ini Butuh Waktu Waktu Yang Lain Insya Allah Anang Guru Kita Pak Kiai Sibli Sahabudin Akan Terus Bisa Memberikan Petua Petua Ataupun Wajangan Wajangan Dalam Menjalani Ataupun Menjadi Hambah Yang Maksimal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Ada Kata-kata Aforisma Ataupun Pesan-pesan Yang Disampaikan Ke Pemirsa Indonesia Ya Hanya Ada Satu Yang Sampaikan Kepada Kita Semua Bahwa Jangan Bilang Sama Allah Jangan Cabut Jawaku Ya Allah Sebelum Saya Sempat Mengenal Dirimu Ya Allah Karena Rugis Sekali Hidup Ini Di Dunia Panjang Usia Kita Meninggal Belum Sempat Mengenal Allah Subhanahu Karena Dia Apa Sesungguhnya Yang Paling Pertama Diwajibkan Kepada Manusia Itu Apa Ma'rifat Allah Ta'ala Bil Istiqad Mengenal Allah Dengan Penuh Keyakinan Sebenarnya Itu Yang Saya Sampaikan Kepada Kita Terima Kasih Banyak Saya Minta Maaf Juga Kalau Ada Kata-kata Saya Yang Tidak Sepadan Tidak Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Ini Bukan sesi Yang Pertama Dan Terakhir Amin Pemirsa Mandarnesia Insya Allah Beliau Sudah Menyampaikan Bahwa Ini Bukan Sesi Yang Pertama Dan Terakhir Akan Ada Sesi Berikutnya Di Ruang Kanal Mandarnesia Mandarnesia Dotcom Bersama Mandang Guru Kita Kiai Haji Sibli Sahabud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum